Intro Halo teman-teman di Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys, hari ini tuh, saya, sebenernya hari ini, malam ini juga Saya mau uncrash shaking lagi ikan-ikan yang baru saya beli Gawat banget nih kalian Nih, kalian lihat sendiri kan, di belakang ini kan ada aquarium siklit Yang baru banget, baru bener-bener banget saya beli dan saya taruh di aquarium ini Dan akhirnya, tadi karena ngeliat aquariumnya kelihatannya masih agak sepi Saya borong lagi guys Sebanyak ini ikan siklit nih guys Ini isinya semua siklit semua dan banyak banget jenisnya Langsung aja kita lihat satu-satu Kira-kira ada jenis ikan siklit apa aja yang ada di dalam kantong kresek kuning ini guys Oke, lanjut kita buka yang pertama Ini nih, tuh Ini kalau nggak salah kadangu ya guys Pokoknya biru, pala biru, badan merah Nih, yang pertama Oke, lanjut ikan yang kedua Ini kayaknya bocornya plastiknya nih Ini juga sama nih, biru, pala merah Ini isinya dua biji Dua ekor Yang selanjutnya ini Ini ada garis-garis kayak zebra Saya nggak tau ini jenisnya ikan apa Oke, terus Oke, terus yang ini Ini ada ikan siklit tiga warna guys Jadi warnanya itu kayak pelangi Biasan gitu, ngebias Ini cakep banget Bener-bener nggak ada yang teler lagi Terus ini ada pikok lagi nih Saya beli pikok-pikokan lagi guys Ini mirip banget ikan nila sih Bener-bener mirip banget ikan nila Lanjut lagi ini Nah, ini ikannya warna biru Yah, teler satu guys Yah, teler satu guys Yah, teler Ini sih mati nih kayaknya nih Ini sih mati nih kayaknya nih Bukan teler lagi nih Yah, gawat guys Ini warna hitam nih Padahal nih, mati Ini kayaknya ikan Kalau yang segede-gede gini Ini nggak bisa disatuin jadi banyak guys Ini satu kantong ini isi lima Ini kayaknya kebanyakan nih Mati lagi guys Saya kira tadi satu kantong isi tiga Kok nggak isi empat Nah, ini nih Ini saya juga nggak tahu Oh, ini apa ya Jadi saya Saya lupa guys Ini badan kuning Badannya full kuning Tapi ini warnanya ragi pucet aja Jadi tuh saya beli tuh Nih, kalian hitung sendiri nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh guys Tujuh kantong Saya sampai bingung sendiri guys Yaudah, nggak usah pakai lama-lama Kita taruh di aquarium Kita aklimasi dulu Dan kita tuangin lagi ikannya Biar tambah banyak Di dalam aquarium Kalian nggak usah pakai nunggu aklimasinya Kalian langsung aja Nunggu pas tuangin ikannya Oke guys, sebentar ya Saya mau aklimasi ikannya dulu Biar ikannya nggak pada puyeng guys Bentar ya Nah, ini udah kita tungguin Lima menit Udah selesai aklimasi Kita langsung tuangin ikannya Ke dalam aquarium guys Tuh, kalian lihat sendiri Ini dalam kantong plastik aja Banyak banget guys Tuh Ada yang warna biru Ada yang warna merah Ada yang warna Merah biru Ada yang warna kuning Pokoknya macam-macam deh Yuk, langsung kita Tuangin aja Satu-satu Ini yang warna biru dulu guys Kita tuangin yang warna biru dulu Ini kayaknya full biru nih Warnanya nih Kita tuang ikan Di kantong pertama Oke, dia masuk Satu lagi Oke Dia keluar Oh, itu merah tuh guys Suaranya Oh, biru kemerahan gitu guys Oke, lanjut lagi Kita buka ikan yang kedua Oke, yang kedua Ini isinya berapa ikan nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Isi enam Tapi airnya pendek banget guys Tuh guys Jadi airnya gak tinggi guys Aduh, kosut nih Pantes nih ikannya pada mati-mati nih guys Isinya banyak nih Yang satu Biru warnanya nih Yang ke Nah, langsung aja semua Tuh Tuh Wih, berat keluar Cakep banget ya Biru campur merah gitu guys Pada teler-teler gitu ikannya Tapi mantep lah Kita buka dulu nih Ikan yang tadi ada yang mati nih Mati nih tuh Yang ini mati Sayang banget Asli padahal perjalanan gak jauh loh guys Tadi tuh saya keliling-keliling Nyari ikannya juga Ya, gak jauh-jauh Tapi mati satu guys Sayang banget Mudah-mudahan teler juga ya Gak mati ya Kita langsung buka aja Kita keluarin Oke Mantap Satu lagi Is, cakep banget Cantik guys Suaranya guys Oke Ini kita keluarin Semuanya Kayaknya yang satu Mati nih Fix nih Tuh Yang ini Iya nih Kayaknya nih Yah guys Sayang banget guys Udah ngambang ikannya guys Kita coba kasih Oksigen pertama kali ya Mudah-mudahan bisa hidup Kayak tadi Yang Venus Tuz tadi guys Tapi ini sih udah gak cekap-cekapan guys Gak mangap Kalo tadi kan masih mangap-mangap Tuh Sayang banget Warnanya sampe hitam kayak gini guys Ini kayaknya stress dia guys Kayaknya tadi di jalan juga Ada suara ikan lompat-lompat Ini dia kayaknya nih Di lompat-lompat Kita kasih tolong Pertolongan pertama Gimana ya Di mulutnya ada gelembung gitu guys Ya Ayo dong Selamat dong Masa iya Setiap beli ikan mati Satu kayak tadi Tadi untungnya yang Venus Tuz Iduh Kalo yang ini nih Gak ketolong nih kayaknya nih guys Aduh Ngambang lagi ke atas Berenangnya tegap begitu guys Aneh banget ya Ikan berenangnya tegap Ke atas Mati guys Yang ini mati Gak apa-apa Kita taruh atas aja Tapi kita taruh sini aja deh Mudah-mudahan ada kajaiban Kita buka kantong yang lain Ini ikan yang warna-warni guys Ikan pelangi nih guys Ini mati juga mungkin Karena ikan dikasih makan sama orangnya Jadi ikannya pup guys Kalo liat sendiri Di kantong itu banyak pup Oke langsung kita tuang aja Ini ikan yang warna-warni Saya lupa nih jenisnya Jenis apa Tadi juga gak Liat tulisan disananya guys Karena suka aja Akhirnya beli Nah tuh cakep kan Warna badannya itu Mengkilap gitu guys Tuh cakep Tuh kabur ke sana Warna badannya cantik banget guys Mengkilap-mengkilap gitu Ini buat temen-temen yang tau Jenisnya jenis ikan siklit apa Tulis di komentar ya guys Nah lanjut lagi Kita buka yang selanjutnya Ini Tuh Ini jenis yang kuning guys Saya juga lupa namanya guys Ini guys Yang kuning jenisnya apa Yureka apa-apa gitu Kalo gak salah Eh daripada salah kan guys Anggap aja gak tau deh guys Ini jenis siklit apa yang jelas Ini ikan siklit guys Langsung kita tuangin aja Oke tuh pada keluar semua Cakep banget tuarnya kuning Oke nih kita keluarin lagi Ini kita keluarin yang terakhir nih Gak mau keluar nih Nah tuh keluar juga Uh cakep banget kan Ikannya kuning-kuning gitu guys Kuning-kuning Kayak lemon Tapi kalo lemon versi murahnya Kalo itu versi agak mahalnya guys Oke lanjut lagi Kita ke ikan yang selanjutnya Ini ikan-ikan zebra gitu guys Tuh Motifnya loreng-loreng Garis-garis Kita buka bungkusnya dulu Kita keluarin ikannya Oke Tuh yang zebra keluar Pokoknya kalo kalian tau Itu yang belang-belang tadi jenisnya apa Tulis kolom komentar aja deh Nah ini yang selanjutnya Nah ini yang ikan kesukaan saya nih guys Ini warnanya merah-merah Mirip ikan nila atau mujair Tapi ini bukan nila atau mujair guys Tapi kalo gak salah nila atau mujair itu juga termasuk ikan siklid guys Oke Ini yang selanjutnya Ada berapa ekor ya Satu dua tiga empat lima Ada lima ekor guys Lima ekor Berarti yang pikok-pikokan kita ada kurang lebih sekitar Sepuluh sampai lima bas ekor guys Tuh keluar satu Ini mirip banget sumpah sama nila sih Tuh Tau gitu saya beli nila aja sekilo guys Isinya banyak guys Nah ini tuh Tapi ini emang warnanya lebih cantik sih guys dibanding nila guys Nah ini satu lagi Tuh keluar Cantik Ini satu ada dua lagi Oke sip keluar semua Cantik banget kan Warna-warni sudah akuarium saya guys Isinya banyak banget jenis-jenis siklid guys Tuh ini yang kuning nih Tuh tadi Cantik banget Tuh baru nyampe Warnanya udah kuning Sudah gak stres Tadi dalam gantung plastik warnanya pucat-pucat gitu Sekarang udah lumayan mulai pada keluar guys warnanya Ini juga nih ikan yang tadi Biru ekor kuning juga sama Tuh warnanya udah mulai keluar Kuningnya udah mulai keluar Birunya udah mulai keluar Terus yang ini nih pikok-pikokan Kabur tuh dia ke pojok sana Nah itu sama Warnanya udah mulai keluar Wah lah ini ikan nih Nih yang berdiri tuh Yang mati Ya Allah kasian banget matinya berdiri kamu Nazab apa kamu nak Sambil berdiri gini guys Tuh Kasian banget sih kamu Ayo sini kita ke atas Maaf ya Tadi dia kayaknya berontak guys Di dalam gantung plastik guys Tuh Ini mati Kita bawa ke atas aja ini udah fix mati Kita taruh atas aja Kita nikmatin ikan-ikan yang lain guys Yang di dalam guys Oke guys jadi ini udah saya masukin Lebih dari 5 jenis cichlid guys Yang saya inget tuh ada kadango Ada yureka Ada acei Ada Apa lagi ya Lemon Ada Ada OB pikok Ada DB pikok Ada pikok Pokoknya jenis pikok juga Ada beberapa jenis disini Terus ada yang pelangi juga Ada yang Pokoknya macam-macam deh guys Saya sampe bingung Lupa juga namanya Dan gak inget namanya Emang karena banyak juga jenis ikannya Yang jelas ini masuk Di aquarium ini Ini aquarium kurang lebih ukurannya sekitar 1 meter Kali 50 Kali 50 kayaknya ya Ini masuk sekitar 50 ekor cichlid guys Dan ini banyak banget sih Mudah-mudahan besok mereka Udah bisa adaptasi dengan baik Dan enak buat dipandang guys Jadi hari ini tuh Saya ngebuka Tadi berapa kantong ya Pokoknya banyak lah Lebih dari 10 kantong guys Dan lebih dari 30 ekor ikan 30-40 ekor lah 40 ke atas lah 40-50 ekor Saya udah lupa Pokoknya saya beli Saya suka beli Banyak beli-beli-beli Akhirnya sebanyak ini Cichlid yang ada di rumah guys Kira-kira ada saran apa Tentang cichlid yang ada di aquarium saya Tulis pokoknya di kolom komentar Saya baru banget belajar cichlid Yang jelas saya udah tau Pelet yang cocok buat cichlid itu apa Terus juga harus katanya pake tanning juga Tapi nanti saya coba-coba guys Yang jelas bener gak guys Ini jenis cichlid yang boleh dicampur semua nih Pokoknya ini ada macem-macem cichlid Dan mudah-mudahan aman Karena saya tau juga jenis cichlid itu Jenis ikan yang jahil Dan gak bisa ditaro tanaman Karena bisa rusak sama si cichlid ini guys Asik banget kalo ngeliat kayak gini nih Warna-warni Terus juga gerakannya bagus Mudah-mudahan aja bisa penyemangat kita semua Kalo misalnya lagi jenuh kerja Lagi puyeng, mumet, pikiran segala macem Mudah-mudahan bisa lepas Sama warna-warninya indah ikan cichlid ini Nah pokoknya temen-temen di rumah Kalo misalkan kalian punya budget minim Gak cukup buat melihara ikan air laut Yang warna-warni Ikan air tawar juga ternyata ada yang warna-warni Yaitu jenis cichlid Dan cichlid pun jenisnya banyak banget Jadi kalian cari laut sendiri Nanti kalian bakal kecanduan sendiri deh Kayak saya nih Ini kecanduan Ini mungkin di aquarium ini udah cukup guys Jumlah ikannya segini Tapi kalo kurang-kurang dikit gak apa-apalah Saya coba tambahin lagi ya Nanti kalo ikannya udah agak gede Saya pindahin ke aquarium yang lebih besar guys Oke guys Pokoknya hari ini Saya sudah selesai beli cichlid Dan cukup menurut saya Saya mau coba pantau sampe besok dulu Kalo tadi sih yang pertama tuh Saya liat kayaknya dikit banget guys Kurang gemes gitu ngeliatnya Kalo sekarang kan udah gemes banget nih Banyak juga warna-warninya Banyak juga jenisnya Ya ini sih cantik banget guys Buat dipandang guys Indah banget pokoknya Oke guys mungkin sekian konten kali ini Jadi hari ini kita udah belanja-belanja cichlid Pokoknya jangan lupa Ikutin giveaway dari Dunia Satwa Spesial 350 ribu subscriber Saya harap gampang banget Kalian cek aja di instagramnya Dunia Satwa Ina Jangan sampai kelewatan Langsung ikutin aturan dan peraturannya Mudah-mudahan kalian dapet 3 pasang burung merpati super jos Oke pokoknya jangan lupa Di like dan di share Kalo misalkan kalian suka konten ini Dan wajib banget untuk kalian Subscribe channel Dunia Satwa Supaya kita lebih semangat lagi Membuat konten-konten yang lebih seru Dan informatif Tentunya buat temen-temen semua di rumah Saya sama siklid-siklid yang Menguras kantong ini guys Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax